Halo Dear Lovers, balik lagi sama gue Cafe Hari ini gue ada di Brembrem Tiba-tiba aja, waktu berapa hari yang lalu 2-3 hari yang lalu, terus ya Andre telepon gue Dia bilang, eh DM dulu deh Dia DM dulu, dia bilang Kok, gue ada mobil baru nih Mainan baru, udah jadi Lo mau dengerin apa engga? Gue bilang, ya mau lah, terus akhirnya Gue tanya mobilnya apa, mobilnya lucu deh Mobilnya Ignis, mobil kecil, tapi Lo coba deh dateng sama tim lo terus untuk review Ya udah, gak usah lama-lama Gue langsung ngomong sama Andre Halo Dre, apa kabar Dre? Halo Udah berapa lama ya gue Terakhir dari Expander lo itu Ada kali? Setengah tahun Setengah tahun? Iya, kayaknya iya deh Gue jual Expander September Oh masalah, oke berarti udah Udah lumayan lama juga deh Semayang, oke terus lo suruh gue dateng Kesini, terus ngedengerin Karya lo yang satu lagi ini di Ignis ini Ada cerita gak? Untuk mobil Ignis ini Paling ceritanya si owner Ini mobil pertama Owner mobilnya nih Yang dia bisa beli pakai sendiri Jaman kuliah Terus, ya dia nyari Tadi mobil operasional kok Oke Dia hobinya juga lebih ke performance tadinya Cuma gue racunin sedikit-sedikit Mantap Eh, sedikit-sedikit ada budget kita ceburin Cuma ini masih Apa ya, terbilang cukup basic ya Belum serius karena perdam seadanya Dan komponen masih yang basic Karena dia baru mau coba dulu Oh bertahap lah ya Ya, planning sih Subwoofer dari ini kan pakai aktif nih kolong Nanti mau di upgrade pakai pasif Custom di bagasi lagi Oke, terus sistem yang lo racunin sama orang ini Yang terpasang itu apa? Udah pasti basicnya jaman sekarang ya Itu unit Android Two-way Eh, three-way ini sorry Three-way Three-way yang menurut gue tuh Enak banget Karena semua produknya pernah gue pakai dari dulu Gitu Jadi, three-way harian lah ya Three-way harian Cuma capable untuk competition Tapi, kalau seandaikan Apa namanya Dipakai serius Dipakai buat For fun nih Kita play lagu Gonta-ganti Kadang-kadang buat daily Sistem ini capable untuk Play apapun Dengan Kekurangannya yang Ada Ada, oke Sekarang kita lihat ke belakang Katanya sih Katanya sih unik Makanya gue pengen lihat ke belakangnya Yuk, udah ke belakang Yaudah Nah, ini dia Audio Lovers yang Kepasang di belakang Mobil ikni sini Yang pasti kelihatan itu Zapco ya Cuma Tadi gue ada sempat pegang-pegang sedikit Ini Empuk Kayak Itu loh Soft touch Ya, ini empuk nih Ini Gue sih gak pernah ngelihat yang kayak begini ya Kelihatannya kayak keras Tapi pas dipegang itu empuk banget Ya, salah satu inovasi yang baru sih Oke, ini Lu pasang apa di belakang Ini kayak ST4X DSP ST4X DSP ST4X DSP ST4X DSP Sama amplifier ST4X SQ Karena ADSP nya cuma 4 channel Speaker depan 3 way ST4X SQ Sekarang untuk ngangkat mid bus Dan nanti ke depannya untuk ngangkat subwoofer Gitu Jadi kenapa gue gak pakai monoblock Atau pakai amplifier 2 channel Karena gue udah projectin mobil ini gitu Buat ke depannya Kan owner masih mau pakai subwoofer aktif dulu nih Gitu Pakai yang simple-simple nyobain Walaupun gue udah warning-in Lu pasti gak akan cukup Sistem atas kayak gimana Bawah nih subnya kebanting banget pasti Nah, makanya lu udah siapin satu tempat Space ini tinggal lu Isi aja lah disinilah Betul Lu mau planning pakai apa? Planning pakai subwoofer flux Tipe Neo 10 inch Box nya mesti yang bener tuh Kalau box nya dapet yang Kubikasi nya bener Suaranya udah pasti enak gitu Neo Tenang, dijamin aman Dan ini juga agak Apa namanya Imut ya Bisa dibilang ini konsepnya Ignis Mobilnya agak lucu nih Terus owner nya suka sepatu Sempet nanya Bisa gak bro dibikinin rak? Yaudah lah sekalian aja kayak gini Yaudah lucu lah bentuknya Some good shit Made from love Yes No hate, just love Udah audio lovers Sekarang kita masuk ke dalam Kita dengerin hasil audionya kayak gimana Yuk Audio lovers Sekarang kita ada di dalam mobil Ignis ini Ini adalah karya dari Brem Brem Dre Oke Ini kenapa lu bikin Mangkok nya lu Case nya lu itu Kayak begini lagi Oke Jadi Ini Barat lagi ciri khas gue ya Sama pengalaman gue pakai Speaker Flux Sporty ya Jadi lebih ke Spesifik tipe ini Gue gak tau kenapa lebih suka suaranya Begini Gitu Dan ngebantu gue sebagai tuner nya juga Itu Plus Karena tim gue yang main What Works ini masih baru Dia sebelumnya di High End Audio Home Home Audio Audio Home Iya Oke Biasanya bikin barang nya kan gak motif gini ya Jadi ini bikin pakai kayu manual Gue latih dia kayak gini Oh ini kayu Iya Jadi Eh adalah teknik sendiri lah ya kayak gitu Cuma Buat dia Ini pilar Belum nyampe 10 pilar dia bikin Dan gue pengen ngelatih dia cara ngebungkus Apa namanya Ngebungkus pilar pakai kain Dengan Lekukan yang yahut kayak gini nih Gitu Ya terus ngelatih keterampilan tangan dia lah Dan kalau dia bisa bikin kayak gini Bikin yang biasa On axis gitu ya Itu akan jauh lebih gampang Oke ini berarti pilarnya Pilar asli lu bobok Atau Lu bikin cetak lagi ulang Pilar asli ini gua bobok Karena Yang punya gue suruh beli Dikasih spare taruh di rumah Gitu Oke Ini Kalau misalkan audio lovers bisa lihat ya Ini naboknya itu ke atas nih Ya Dan mungkin Untuk ngisi kesininya kali ya Gimana sih penjelasan lu Gitu Ini kan masalah kayak lu pernah di Expander lu kayak begini juga kan Iya memang Gitu Nah kebetulan speaker ini speaker yang sama Sama expander gua yang dulu Oke Jadi speaker ini copotan dari expander gua Nganggur Nah temen gua ini nanya Gitu Dia mau upgrade speaker kan Gua bilang udah lu bayar speaker gua aja Makanya gua bilang sekalian 3-way Cemplungin Oke Cemplungin Nah Pasti pada penasaran kan Ini mobil sekecil ini Nantinya itu pakai 10 inch gak gimana gak Sementara kita dengerin pakai Undersheed Subwoofer Itu merek apa? Zevox Pake Zevox Zevox itu 10 ya? 8 8 Yuk kita dengerin Oke Pete Pake Zevox Untuk Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Okay Cici Senaya Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 ini, ini baru settingan lo baru kelihatan, baru keluar ya lo lo youtube musik, apa yang lo arepin ya youtube musik, apa yang lo arepin gitu loh kan kita ngikutin sistemnya aja dulu gitu ya lo youtube musik, apa yang lo arepin, semuanya kekompres tapi ya kekompres aja suari enjoyable ya kan karena kan emang gak semua orang ya maksudnya rela gitu mau pake flashdisk masih ribet sama satu lagi gue pengen lo dengerin gue gak tau sih lo denger lagu ini tau gak ya ini cadas banget oke aduh kayu nah 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 Oh Oh Ini di ruangan ya? Ruangan betul Ini saya nyanyi di ruangan Iya Oh dia bukan di studio ya Berarti dia di ruangan Konser Apa namanya tuh? Hall Ya kayak gitu loh Apa sih? Itu namanya? Seriosa Seriosa Tapi dia nyanyi kayak di hall Kayak di hall Mungkin dikasih efek reverb recording-nya kita nggak tahu ya Tuh Tapi ya memang Kalian bisa denger lah Judul lagunya kan kelihatan kamera Bisa cari di Youtube Aslinya kayak gimana Denger pakai earphone Terus compare sama recording-nya disini Nah Oke Sekarang Yang jadi pertanyaan netizen Yang jadi pertanyaan audio lovers Hmm Untuk mendapatkan sistem ini Berapa duit? Hmm Paket di mobil ini Barang-barangnya Di luar peredam Barang-barangnya doang ya? Berarti 20 20 kecil 20 kecil Oke Terus kalau misalkan nih Hmm Aduh kemahalan Pasti ada yang ngomong kayak begitu Hmm Sudah pasti banget Aduh kemahalan Hmm Menurut lu yang standar Hmm Lo mesti siapin duit berapa Oke Oke Jadi gini Gue pengen ngasih info nih Ini Kalian gak perlu belanja ke gue ya Gue kemaren sempet kepikiran Kita start dari speaker doang Hmm Gue bagi jadi tiga kok Orang yang pengen Speakernya lebih enak dari mobil standar ya Lo keluarin budget 1 jutaan Hmm Kalau lo pengen Apa namanya Lebih enak dari Apa namanya Standar Dan lo suka musik Lo spend untuk beli speaker depannya only Di minimal dua sampai tiga jutaan Oke Kalau lo pecinta musik Lo pengen audio mobil lo Nanti ke depannya akan lo build Start beli speaker di atas lima jutaan Lo setuju atau gak Dari speaker dulu ya Speaker dulu Ya karena dia yang penghasil suara Ya Beda cerita ya Kecuali Misal nih Memang ada orang yang Apa namanya Gue lebih pentingin fitur Tapi gue pengen audio juga agak enak Ya head unit android Beli yang kelasnya di atas lima jutaan Terus di setting dengan baik gitu Paling nambah per dam Jadi sesuai kebutuhan sih Ya lihat saya sistem Yang paling simple ya Gue rekomen Di bawah sepuluh juta itu Minimal lima up to delapan Di luar per dam Oke Buat middle Yang kayak udah ngerti gitu Udah pernah pengalaman di audio Cuma pengennya budget gitu At least Dua belas up to Lapan belas Kalau udah pengen yang lebih Dan punya budget lebih Dua puluh plus plus itu ada Hampir ratusan ya Itu mah udah banyak pilihannya Cuma Itu gue ngasih angka yang exact ya Karena mostly lu ke workshop manapun Kurang lebih ya Hitungannya akan disitu Jadi speaker yang udah pasti direkomendasiin Nama workshop A, B, C, D, E dan lain-lain Peralatan yang di kelas basicnya itu Sampai Treatment yang minim gitu Paling nambah per dam pintu-pintu Dua tiga juta lah Ya itu sekisih segitulah Ya udah Jadi lu udah tau kan penjelasan Ini manusia Itu versi gue ya Jadi Ini nomor teleponnya Alamatnya Sama nomor telepon itu ada di bawah Sosmete juga ada di bawah Lu bisa hubungin Nomor telepon yang ada di bawah Lu bisa konsultasi dulu Lu dateng aja ke tempatnya Dia jelasin itu bisa detail Dia bisa pake analogi Yang lu gak bakal kepikiran Dia bisa pake analogi yang gak bakal lu pikiran Tapi masuk akal Itu kenapa gue demen main sama dia gitu Dia pake analogi yang gak Lu di luar nalar lu dah Tapi masuk akal gitu No hate just love gitu Jadi kayak gak setuju Yaudah Pilih yang lain Gak terima Yaudah Kasih masukan boleh gak masalah Udah ya Adial Lovers Gitu aja Ya Balik lagi Jangan lupa berkomentar Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tapi komentar Berkomentar lah Yang membangun Untuk kita berdua Kita bersama dong Kita berdua doang Kan lu ada istri lu Aduh gue belum kan Gue ada istri gua Udah ya Adial Lovers Bye bye